Hei Bukupong, balik lagi deh Bokonon, Nippon! Kita bakalan jalan-jalan ke satu lokasi yang sebenernya sering juga di request sama para Bukupong. Kita mau go daerah Hiroshima. Karena lokasi jauh, jadi kita bakalan trip naik Shinkansen, oke? Masih penasaran kan dimana? Jadi tungguin aja kira-kira kota mana yang bakalan kita kunjungin, oke? Let's go! Shinkansen ini yang bakalan nganterin kita dari sini ke destinasi yang mau kita tuju, oke? Tetep tungguin vlog ini! Sampai jumpa di video selanjutnya! Abis turun dari kereta, sekarang kita harus nyebrang dulu ya pakai ferry ya. Nyebrang ferry ke pulau namanya Miyajima. Kulau Miyajima. Ferry-nya udah retang. Ferry siapa? Ferry kita. Cepet kan? Kalian denger gak suara jambun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun gitu. Kita lagi naik bajai. Ini kita udah nyampe di pelabuhan Miyajima. Baru masuk di Miyajimanya sih. Miyajima itu satu pulau yang deket banget sama Hiroshima. Karena dia juga termasuknya prefecture Hiroshima ya. Katanya pulau ini ada Tuhan gitu. Gimana bilang? Pulau itu Tuhan gitu. Pulaunya Tuhan? Iya. Jadi suci banget. Ada-ada dosa. Ini. Hewan suci. Hewan suci? Iya. Hewan Tuhan. Teman Tuhan? Iya. Oh jadi orang Jepang menganggap. Rusak itu bagian ini. Teman Tuhan gitu? Iya dong. Makan mulu kamu. Kelihatannya enak banget. Ukurannya gede. Oh. Itu dibakar kan? Iya. Kalau di Tokyo. Oysternya walaupun gede. Tapi kalau bakar, ia kecil gitu. Kalau di sini? Gede. Kecil jadi gede gitu? Duh. Duh. Dibakar itu. Oysternya. Mas. Senang gak kamu? Lihat tuh. Lihat tuh. Oh senang dia. Lihat tuh. Keluannya gede banget. Iya. Kayak ukurannya. Kayak gini. Muka aku. Enggak lah. Beda banget tuh. Oh iya. Kayak hidung kamu. Wow. Lihat tuh. Hmm. 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 Lihat tuh. Bakapong kita udah nyampe di. Oh bentar. Sebentar ya. Hmm. Begitu. Soalnya kita udah nyampe di. Itsukushima. Setiap kali kita lewatin gate ini. Gate ini ya. Gede ini ya. Gerbang itu jadi kita harus hormat dulu. Ini rusak liar ngapain coba makan kertas. Gak ada makanan apa? Jangan makan kertas. Aduh. Kenapa nih makan kertas ini. Rusak Jepang makan kertas. Aduh Shaco sayang banget itu. Lagi renovasi. Oh iya ya. Ya. Tapi. Aduh. Tapi. Kita beruntung. Beruntung kenapa? Iya. Karena. Ini. Habis 100 tahun. Renovasi. 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 Jadi. Kita. Cuma satu karya aja. Bisa kulihat tang kayak gini. Oh. Ya. Bener juga kamu. Hmm. 100 tahun lagi. Masih apa ya. Renovasi. Renovasi lagi. Bener-bener. Logikanya Shaco. Gak tau ngaco. Gak tau bener ya. Masuk Shaco itu. Cuma satu karya aja. Kita cuma bisa ngeliat gitu. Waktu. Apa ini namanya. Gerbang merah ini. Tori. Lagi di renovasi gitu. Soalnya jarang banget ada kesempatan begini. Karena setara 100 tahun. Cuma sekali gitu. Bisa ngeliat. Pas dia renovasi. Ya. Kalau kamu hidup sampai 100 tahun. Kita bisa balik lagi. Ya. Kita lihat lagi. Tori itu kayak gini. Oh yang tadi. Under construction itu ya. Dan lagi renovasi. Ya. Bukupong. Karena ini lokasinya sebenarnya di atas. Pantai ya. Di pesisir gitu. Jadi. Pas. Air lautnya lagi naik gitu. Sebenarnya shrine ini. Atau kuil ini. Di atas laut gitu. Berikutnya kita bakal naik ropeway. Oh. Hati-hati. Oh. Berangkat. Mulakan. Let's go. Let's go. Kita naik punca gunung Niajirah. Jalan Cus. Wahoo. Cepat banget ya? Cepat ya. Gelok. Oh. Oh. Tinggi banget Cia Cuk. Aih. Tinggi ber. Tinggi banget. Lihat tu. Ada laut di sana. Oh. Kita benar-benar naik gunung deh. Oh. Ini yang berikutnya ini. Aduh. Wow. 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 Yes. Bokepong. Akhirnya kita sampai di puncak gunung. Gunung apa lagi? Ni. Seng. Kamu puas gak? Puas. Baru hari pertama loh ini. Iya. Ini baru hari pertama. Jadi supaya kalian gak ketinggalan buat video berikutnya. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang datysip. Terima kasih. Gimana hotelnya? Penasaran kan? Soalnya hotelnya itu murah banget Semalam coba berapa sih, Jo? 3.200 yen coba Sejuk banget Coba kita lihat, ruangannya kayak gimana sih? Oke Gila, toliatnya gede banget Oh my God Keren banget TV-nya gede banget TV-nya gede banget Kita mau ngapain? Nonton apaan coba? Asli ini ruangannya gede banget dan ini masih baru banget Karena mereka baru buka 2 bulan yang lalu gitu Jadi bener-bener baru banget Dan harganya tuh murah banget coba Oh, ini gratis tuh? Apaan itu? Wow, ada kopi Ini kopi Meka Seneng banget aku dapat hotel kayak gini Terima kasih Hotel Oji sekarang Ya, nggak penting juga sih Yang penting ada kopi gitu Bagus Wah Tadi udah lihat juga, jangan pura-pura kaget kamu Gede banget kan? Asli gede banget ini Wah, aku juga mau tinggal di sini Gila, ini kamar mandinya gede banget coba Wah Bagus Gede banget 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 Ah, kayak apartemen Kayak apartemen Iya Bagus banget kan? Wow Ini sih, dia panjangnya lumayan ya kalo bus stopnya Tapi mungkin agak-agak sempit gitu Tapi masih baru ya semua Masih baru banget ya? Ya Apa Haru juga masih baru Bener-bener aku seneng banget dapet hotel murah Tapi fasilitasnya bener-bener gak murahan Termasuk dapet sarapan pagi masanya Kita bisa pesen kan? Mau yang makanan Jepang atau makanan barat Terus kita pesen yang barat Kita lihat aja besok gimana ya sarapannya Sekarang kita mau istirahat dulu Habis ini kita bakalan keluar jalan-jalan kota Hiroshima Mungkin cari makan aja Karena udah gemburu sore juga Ya Ini dia Lepon Kita kayak orang kampung Jangan dimainin Kita nggak tersia joh Mungkin Tidak Oyasumin Oyasumi Terima kasih telah menonton!